Sahabat Terpelajar Perayaan Idul Adha tahun 2023 telah usai, di mana kita pahami bersama perayaan Idul Adha di tahun 2023 terdapat perbedaan hari dalam penentuan tanggal 10 Zulhijjahnya. Dan untuk hal ini, kita telah pahami dan maklumi serta menghormati satu dengan lainnya. Selanjutnya, bagaimana dengan perayaan Idul Adha di tahun 2024 atau 1445 Hijriyah? Simak video penjelasan berikut dari awal hingga akhir. Dari website alhabib.info, diketahui bahwa awal bulan Zulhijjah 1445 Hijriyah adalah tanggal 8 Juni 2024, tanggal ini diperoleh dengan menggenapkan bulan Zulkaidah menjadi 30 hari. Sehingga kita akan mengamati hilal di tanggal 6 Juni 2024 atau di tanggal 29 Zulkaidahnya. Dengan menggunakan aplikasi Stellarium, di tanggal 6 Juni 2024 dengan mengambil tempat di Jakarta Planetarium & Observatory, diperoleh hasil bahwa pada saat matahari tenggelam, hilal atau bulan baru belum tampak. Dari simulasi Stellarium juga terlihat, bahwa belum terjadi istimak atau konjungsi sebelum matahari tenggelam pada tanggal tersebut. Dengan melihat hasil seperti ini, maka bulan Zulkaidah 1445 Hijriyah digenapkan menjadi 30 hari, sehingga awal bulan baru atau tanggal 1 Zulhijjah 1445 Hijriyah jatuh pada tanggal 8 Juni 2024. Berdasarkan kondisi seperti ini, dapat dipastikan tidak ada perbedaan tanggal antara mereka yang menggunakan kriteria hakiki wujudul hilal seperti Muhammadiyah, dan mereka yang menggunakan ruqiyatul hilal seperti Nahdlatul Ulama, dan pemerintah yang menggunakan kriteria Malbims. Sobat terpelajar, lalu bagaimana dengan Arab Saudi? Mari kita lihat menggunakan aplikasi Stellarium juga. Mengambil tempat di Mekah Arab Saudi, pada tanggal 6 Juni 2024 saat matahari tenggelam, hilal sudah tampak pada ketinggian 1 derajat lebih 40-an menit dengan sudut elongasi 4 derajat lebih 20-an menit. Berdasarkan hal tersebut sangat sulit hilal terlihat. Namun, dengan melihat kondisi geografis dan kultur di Timur Tengah, maka hilal masih ada peluang terlihat. Sehingga, belum dapat dipastikan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1445 Hijriyah di Arab Saudi bertepatan dengan tanggal 7 Juni atau kah 8 Juni 2024. Namun, jika melihat hasil di Indonesia, maka dapat dipastikan tanggal 1 Zulhijjah 1445 Hijriyah, akan jatuh pada tanggal 8 Juni 2024. Sehingga Idul Adha akan dirayakan serentak pada tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2024, baik itu Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama dan ketentuan pemerintah. Demikianlah sobat sekalian, video prediksi perayaan Idul Adha di tahun 2024, akhirnya mari kita siapkan dan niatkan sejak awal untuk bisa berkurban di hari raya Idul Adha 1445 Hijriyah mendatang. Semoga bermanfaat dan silakan berkomentar sebagai bahan diskusi selanjutnya.